Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di seri mata kuliah struktur data oke, kita lanjutkan ke pertemuan yang ke-6 kali ini kita akan membahas tentang stack atau tumpukan stack adalah struktur data linier yang menyimpan item dengan metode LIFO last in, first out dimana yang terakhir masuk, itu yang keluar pertama jadi kalau digambarkan, metode LIFO ini adalah tumpukan yang terakhir, itu adalah yang pertama kali keluar pada stack, penambahan dan penghapusan elemennya hanya dapat dilakukan pada satu posisi yaitu posisi akhir dari stack tersebut posisi ini disebut puncak atau top dari stack operasi memasukkan dan menghapus stack disebut dengan push dan pop kita ilustrasikan misalkan ada sebuah stack kita ingin memasukkan dengan menggunakan operasi push berarti kita akan memasukkan item ke dalam sebuah stack ini adalah posisi puncak dari stack disebut sebagai top seandainya kita ingin menghapus seandainya kita ingin menghapus elemen atau item di dalam sebuah stack maka yang dihapus adalah item yang berada di posisi top atau puncak ini adalah stack atau tumpukan selanjutnya kita lihat operasi dari stack operasi stack itu terdiri dari create, push, pop, isempty dan isful di mana create itu digunakan untuk membuat sebuah stack kemudian perintah push itu digunakan untuk menambah item pada stack pada tumpukan paling atas kemudian pop itu digunakan untuk mengambil atau menghapus item pada stack pada tumpukan paling atas kemudian ada operasi isempty itu fungsinya untuk mengecek apakah stack kosong kemudian operasi isful itu fungsinya untuk mengecek apakah stack penuh atau tidak kita lihat contoh operasi dari stack misalkan ada elemen stack diwakilkan dengan S yang berada posisi top atau puncak itu dinyatakan dengan top S kita misal jika stack S nya adalah isinya adalah S1, S2 sampai ke ST maka posisi top dari S itu adalah ST nya sedangkan untuk melihat banyaknya elemen stack S itu dinyatakan dengan 0 S itu sama dengan T T itu posisi terakhir dari stack kita misalkan ada sebuah stack di mana stack ini maksimalnya itu adalah 6 kita misalkan isinya adalah huruf A B, C, dan D D itu adalah posisi top nya kemudian 6 kemudian 6 itu adalah maksimal dari stack kemudian top S itu maksudnya adalah posisi top nya itu adalah D kemudian 0 S itu berarti jumlahnya adalah 4 jumlah item dari stack itu adalah A, B, C, dan D itu 4 kita misalkan operasi create S membuat sebuah stack di sini top nya itu adalah tidak terdefinisi kemudian jumlah item nya 0 S itu adalah 0 kemudian ada perintah push S, A itu maksudnya adalah tambahkan karakter A di dalam stack S Maka di dalam stack S yang tadinya 0 itu sudah berisi karakter A posisi top S itu adalah A jumlah dari elemen nya atau item nya itu adalah 1 kemudian ada perintah push S, K berarti menambahkan karakter A di dalam stack S maka posisi top dari stack S itu adalah K jumlah elemen nya itu adalah 2 berikut ada perintah FOP berarti FOP itu untuk menghapus atau mengambil elemen di dalam sebuah stack di posisi yang paling atas maka K itu akan diambilnya sekarang posisi top S itu adalah A kemudian jumlah elemen nya itu adalah 1 oke sekarang masuk penerapan stack dalam aritematika jadi aplikasi stack ini bisa diterapkan dalam bidang aritematika yaitu dalam penulisan ekspresi matematika dimana bentuk notasi penulisan ekspresi matematika itu terdiri dari notasi infix kemudian frefix dan pospik ini adalah contoh notasi infix A plus B A ini adalah operan plus itu adalah operator B itu adalah operannya kemudian operasi frefix itu operator terlebih dahulu kemudian diikuti dengan operan dan notasi pospik yaitu operan kemudian diikuti dengan operator jadi dalam ekspresi matematika itu harus diperhatikan prioritas dari operator yang ada dengan urutan sebagai berikut jadi posisi tertinggi itu adalah di dalam kurung jadi posisi tertinggi itu adalah dalam kurung itu maksudnya jadi jika ada ekspresi matematika itu berada di dalam kurung berarti itu yang pertama kali di di eksekusi level yang kedua itu adalah vangkat kemudian yang ketiga itu adalah bagi kali kemudian ada div divide kemudian ada mod atau modulo dan posisi yang terakhir itu adalah plus dan minus oke selanjutnya adalah bagaimana kita mengubah notasi invic dalam bentuk notasi pospik jadi ada algoritma untuk mengubah ekspresi invic menjadi pospik jadi disini proses kompersi ekspresi invic menjadi bentuk pospik itu selalu dimulai dari sebelah kiri ekspresi matematika kita misalkan ada ekspresi invic kita wakilkan dengan huruf x jadi x ini adalah ekspresi invic nya kemudian huruf y itu adalah ekspresi pospik jadi algoritmanya adalah langkah pertama itu adalah masukkan kurung buka ke dalam stack dan kurung tutup ke akhir dari invic atau x selanjutnya telusuri atau scan di dalam ekspresi x invic di dalam ekspresi x invic sampai elemen yang terakhir jika menemukan overrun maka masukkan ke dalam ekspresi pospik atau y jika menemukan kurung buka maka masukkan ke dalam stack jadi kurung buka akan dimasukkan ke dalam stack jika menemukan operator maka akan dilakukan proses perulangan untuk melakukan penghapusan atau pop atau mengambil setiap operator yang sama atau lebih tinggi hirarkinya dan masukkan ke dalam ekspresi pospik atau y kemudian masukkan operator tadi ke dalam stack langkah yang keenam jika menemukan kurung tutup maka ulangi operasi pop menghapus atau mengambil setiap operator sampai menemukan kurung buka dan masukkan ke dalam ekspresi pospik atau y dan selanjutnya hapus kurung buka algoritma selesai kita contohkan misalkan ada ekspresi invic yaitu x sama dengan a plus kurung buka b dikali c min kurung buka d dibagi e pangkat f kurung tutup dikali g kurung tutup dikali h jadi ekspresi invic ini akan kita ubah ke dalam ekspresi pospik menggunakan algoritma pengubahan invic ke pospik yang barusan saya jelaskan di awal tadi jadi langsung saja kita simulasikan pengubahan ekspresi invic ini menjadi ekspresi pospik jadi kita buat 4 buah kolom yaitu stepnya langkahnya kemudian x ini adalah ekspresi invic nya kemudian ada stack kemudian ada y atau ekspresi atau notasi pospik nya jadi di algoritma yang pertama tadi itu adalah masukkan kurung buka ke dalam stack dan kurung tutup ke akhir invic stack nya ini invic nya adalah x jadi kita masukkan terlebih dahulu kurung buka di dalam stack kemudian kurung tutup di akhir dari invic atau x selanjutnya kita telusuri x sampai elemen yang terakhir jadi algoritmanya yang pertama adalah dia akan menelusuri elemen yang ada di dalam invic dari awal dari sebelah kiri sampai terakhir akan ditelusuri jadi yang pertama itu akan ketemu overrun A jadi yang pertama ini dia akan ketemu overrun A jadi di dalam algoritmanya jika menemukan overrun maka masukkan ke dalam Y atau pospik jadi disini sudah ditemukan sebuah overrun maka overrun ini akan dimasukkan ke dalam Y jadi overrun A ini akan dimasukkan ke dalam Y selanjutnya jika menemukan kurung buka maka masukkan ke dalam stack jadi disini belum ditemukan kurung buka jadi seandainya ditemukan kurung buka kurung buka ini akan dimasukkan ke dalam stack oke selanjutnya dia akan menelusuri yang kedua itu adalah ketemu operator plus jadi disini ketemu operator plus jadi di dalam algoritmanya jika menemukan operator maka ulangi pop jadi ulangi pop pop di dalam stack ini jadi stop jadi pop itu adalah menghapus atau mengambil elemen di dalam stack jadi jika menemukan operator disini ada operator plus pada saat proses scanningnya tadi ditemukan operator plus jika ketemu operator maka ulangi pop setiap operator yang sama jadi akan dihapus atau diambil operator yang sama di dalam stack atau yang lebih tinggi dan dimasukkan ke dalam Y jadi di dalam kasus ini di dalam stack itu belum ada operator yang sama ataupun yang lebih tinggi jadi operator masukkan operator tadi ke dalam stack jadi plus ini nanti akan dimasukkan di dalam stack selanjutnya dia akan scanning lagi di dalam ekspresi infix ditemukan kurung buka jadi di algoritmanya jika menemukan kurung buka maka masukkan ke dalam stack jadi disini di langkah yang ketiga ditemukan kurung buka jadi kurung buka ini akan dimasukkan di dalam stack kemudian penelusuran yang keempat itu akan ditemukan overrun B jadi overrun B jadi di algoritmanya jika menemukan overrun maka masukkan ke dalam Y berarti B ini akan dimasukkan di dalam Y selanjutnya proses scanning berikutnya ditelusuri maka akan ditemukan operator kali jadi di algoritmanya jika menemukan operator maka ulangi pop atau mengambil atau menghapus setiap operator yang sama di dalam stack ini atau yang lebih tinggi hirarkinya dan dimasukkan ke dalam Y jadi di kasus ini di stack nya tidak ada operator yang sama atau yang lebih tinggi berarti operator kali ini dimasukkan ke dalam stack selanjutnya penelusuran yang ke 6 itu ditemukan operan C jadi jika menemukan operan maka akan dimasukkan ke dalam Y berarti C itu akan dimasukkan ke dalam Y penelusuran selanjutnya penelusuran selanjutnya akan ditemukan operator min oke akan ditemukan operator min jadi disini di kasusnya jika menemukan operator ulangi pop setiap operator yang sama disini lihat operator yang sama oke kita lihat operator yang sama belum ada tapi disini ada ditemukan lebih tinggi hirarkinya berarti kali ini lebih tinggi dari minus berarti ini akan default jadi kali ini akan default atau di hapus atau diambil dan dipindahkan ke dalam Y jadi kali ini dipindahkan di dalam Y kemudian masukkan operator tadi ke stack jadi minus tadi dimasukkan ke dalam stack oke jadi kali tadi sudah pindah ke Y kemudian minusnya masuk ke dalam stack kenapa dia dipop kenapa dipop karena posisinya lebih tinggi hirarkinya jadi kali itu lebih tinggi hirarkinya selanjutnya scanning yang ke delapan itu akan ditemukan kurung buka jadi jika menemukan kurung buka jadi langsung saja masukkan di dalam stack jadi kurung buka ini akan dimasukkan di dalam stack scanning yang berikutnya akan ditemukan huruf D jika menemukan operan jadi langsung saja dimasukkan ke dalam Y jadi D ini akan dimasukkan ke dalam Y selanjutnya scanning berikutnya akan ditemukan operator bagi berarti di step yang ke 10 itu ditemukan operator bagi jadi jika menemukan operator maka ulangi fob menghapus atau mengambil setiap operator yang sama atau lebih tinggi kita lihat disini posisinya belum ada operator yang sama atau lebih tinggi berarti masukkan operator tadi ke dalam stack jadi bagi tadi dimasukkan ke dalam stack scanning berikutnya dia akan menemukan huruf E atau operan E berarti langsung saja E tadi akan dimasukkan ke dalam Y oke proses selanjutnya adalah scanning akan ditemukan operator pangkat oke jika menemukan operator maka ulangi pop setiap operator yang sama atau lebih tinggi di stack itu posisi terakhir itu adalah bagi bagi itu posisinya di bawah pangkat berarti langsung saja operator pangkat itu dimasukkan ke dalam stack scanning berikutnya akan ditemukan operan app berarti langsung saja app itu akan dimasukkan ke dalam Y scanning berikutnya ditemukan kurung tutup kita lihat algoritmanya jika menemukan kurung tutup maka ulangi pop S setiap operator sampai menemukan kurung buka dan masukkan ke dalam Y ini maksudnya jadi pada saat scanning jika ditemukan kurung tutup maka akan dilakukan pop di dalam stack apa yang di pop yang di pop adalah operator nah disini ada operator pangkat kemudian bagi sampai ketemu kurung buka kalau ketemu kurung buka dia stop kemudian kurung bukanya itu akan di hapus jadi disini popnya itu adalah pangkat itu akan di pop dan dipindahkan ke dalam Y jadi pangkat tadi akan dipindahkan ke dalam Y kemudian ketemu lagi bagi bagi itu akan dipop dan bagi itu akan dipindahkan ke dalam Y dan terakhir dia ketemu kurung buka jadi stop proses scanningnya dan kurung buka itu akan dihapus lanjut proses penelusuran ditemukan operator kali jadi jika ditemukan operator maka ulangi pop setiap operator yang sama atau lebih tinggi dilihat disini tidak ada operator yang sama dan lebih tinggi karena kali itu lebih tinggi dari kurang jadi disini kali langsung saja akan dimasukkan ke dalam stack proses scanning berikutnya akan ditemukan operan G jadi jika ditemukan operan berarti operan itu akan dimasukkan ke dalam Y jadi G itu akan langsung dimasukkan ke dalam Y selanjutnya dia akan scanning ditemukan kurung tutup kembali jadi sesuai dengan algoritmanya jika ditemukan kurung tutup maka ulangi pop pop di dalam stack itu akan menghapus operatornya jadi operator kali itu akan di pop kemudian dipindahkan di dalam Y kemudian operator kurang juga di pop dipindahkan ke dalam Y dan terakhir dia ketemu kurung buka kurung buka ini akan di hapus oke dilanjutkan proses scanning yang berikutnya yang ke 18 yaitu ditemukan operator kali operator kali ini akan langsung dimasukkan ke dalam stack oke dan scanning yang terakhir itu ditemukan operan H operan H ini akan dimasukkan ke dalam Y oke setelah diproses penelusuran semua elemen sudah ditelusuri tetapi di dalam ekspresi infix atau x di posisi terakhir itu sudah ada kurung tutup yang dimasukkan pada saat algoritma yang pertama dijalankan dia menelusuri ada kurung tutup berarti jika menemukan kurung tutup maka pop setiap operator sampai menemukan kurung buka berarti kurung tutup ditemukan dia akan melakukan proses pop terhadap operator kali kemudian kali akan dipindahkan ke dalam Y kemudian pop operator plus plus ini akan dipindahkan ke dalam Y dan terakhir ditemukan kurung buka maka kurung buka ini akan dihapus oke sampai disini stepnya tidak ada lagi yang ditelusuri terakhir didapatlah ekspresi post-pick yaitu di step yang ke 20 jadi proses pengubahan ekspresi infix X sama dengan A plus kurung buka B dikali C min buka kurung D dibagi E pangkat F tutup kurung dikali G tutup kurung dikali H diubah ke dalam ekspresi post-pick hasilnya adalah ABC kali DEF pangkat bagi G kali min H kali plus ini adalah operasi mengubah infix ke dalam post-pick menggunakan algoritma post-pick tadi oke coba latihan kalian kerjakan ubah operasi infix A kali B plus D dibagi E dikurang F kali G plus H bagi K menggunakan algoritma yang ada hasilnya coba kalian letakkan di dalam kolom komentar oke saya rasa cukup sampai disini materi mata kuliah struktur data membahas tentang stack atau tumpukan jika ada pertanyaan silakan letakkan di kolom komentar saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat di kolom